Halo Pemirsa, seperti yang Pemirsa saksikan sebelumnya bahwa saya telah membuat lubang pada lampu bulam ini. Tetapi Pemirsa masih belum tahu untuk apakah bulam yang saya beri lubang ini. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama akhirnya untuk apakah bulam yang telah saya lubang. Pertama-tama, Pemirsa harus siapkan belapak yang satu ukuran 10 x 20 cm, yang satu 5 x 7 m. Tetapi Pemirsa bisa memakai ukuran yang Pemirsa mau. Jangan lupa ya, dikasih lubang kecil untuk memasang sekrup. Dan yang belapak kecil dikasih lubang sebesar diameter grad yang ada pada bulam lampu. Karena nanti untuk memaksikan seperti ini. Baiklah Pemirsa, mari kita mulai saja. Kita rakit dahulu kayu yang telah kita potong atau belapak yang telah kita potong. Alangkah baiknya, Pemirsa memakai lem. Di sini saya memakai lem kayu yang murah, lem fog. Supaya lebih kencang, karena kalau dikasih lem. Kita pasang dengan sekrup. Agar saat nanti menahan bulam lampu yang isinya air bisa kokong. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena pemirsa kita akan membuat pot tanaman air yang tertempel di dinding setelah kita pasang seperti ini pemirsa oh iya jangan lupa ya pemirsa bahwa untuk derat pada lampunya kita bor ke dua sisi untuk memasukkan kawat agar nantinya bolam tersebut bisa menggantung di kayu yang telah kita pasang ini dan jangan lupa pula pada center diameter yang telah kita lubang besar ini juga kita bor tembus untuk memasukkan kawat kita masukkan dulu ya pemirsa selamat menikmati dan akhirnya jadinya seperti ini pemirsa pot untuk tanaman air yang digantung di dinding terima kasih pemirsa karena telah menonton video sampai habis nantikan video selanjutnya ya pemirsa terima kasih